Persija Jakarta melakukan peluncuran skuad menjelang BRI Liga 1 2024-2025. Acara peluncuran itu dilakukan di Jakarta International Stadium, JIS, Rabu, 7 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Muka-muka baru di skuad Persija Jakarta terlihat dalam peluncuran itu. Termasuk Ramon Bueno dan sang pelatih asal Spanyol, Carlos Pena. Meneer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas memimpin langsung peluncuran skuad itu. BP bahkan memanggil satu persatu penggawa macan kemayoran untuk naik ke panggung. Acara peluncuran skuad itu juga dihadiri oleh ribuan pendukung setiap Persija Jakarta, Jakmania. Dalam kesempatan itu, mereka bahkan meneriakan, juara. Arapon Baru Selain melakukan peluncuran skuad, Persija Jakarta juga melakukan peluncuran jerzi baru. Warna merah tetap menjadi warna dominan pada seragam tempur kandang Persija Jakarta. Persija Jakarta juga mendapatkan angin segar. Sebab, macan kemayoran bisa berkandang di Jakarta International Stadium sejak laga pekan pertama. Musim ini kita berkandang di kandang baru, jerzi baru dengan harapan yang baru juga untuk memperjuangkan kembali kejayaan Persija. Ujar Bambang Pamungkas Persija Jakarta akan mengawali BRI Liga 1 2024-2025 dengan bermain di kandang sendiri, Jakarta International Stadium. Macan kemayoran akan menjamu Baritoputra pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Bambang Pamungkas pun antusias menyambut laga itu. BP berharap Jakmania pun demikian. Saya yakin kita semua sangat menantikan Sabtu nanti, tandas BP.